Pemirsa jangan lupa subscribe YouTube channel Official Ainews dan nyalakan loncengnya. Hanya gara-gara kehilangan uang tabungan sebesar 12.000 rupiah, seorang oknum guru madrasah di Lumbajang, Jawa Timur, tega menyulut api pada tangan murid-muridnya. Sejumlah orang tua yang tak terima dengan perbuatan oknum guru tersebut melaporkan kasus ini ke polisi. Berlokasi di balik perbukitan, sekolah madrasah di desa dadapan Kabupaten Lumbajang ini tengah ramai diperbincangkan warga setempat. Pasalnya, diduga salah satu oknum guru melakukan tindak kekerasan kepada murid-muridnya hanya gara-gara kehilangan uang tabungan sebesar 12.000 rupiah. Menurut pengakuan salah satu orang tua murid yang menjadi korban, tangan para siswa disurut korek api satu persatu oleh oknum guru tersebut. Saat ini sekolah dalam kondisi sepi tidak ada aktivitas belajar mengajar, menurut keterangan orang tua murid, sekolah diliburkan sejak beberapa hari lalu pasca insiden ini. Sejumlah orang tua murid yang tak terima melaporkan oknum guru ke Polsek Gu Cialit. Sementara itu, hingga saat ini pihak sekolah belum bersedia memberikan keterangan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Cucu Donartono, Ainews melaporkan.